Al-Fatihah Halo Ustadz, ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Richardi yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan, 3 pembahasan yang akan kita kupas bersama-sama jawabannya dengan para nasional kita yang insya Allah sudah sangat paki dalam kelemuannya. Nah Alhamdulillah kita sudah di episode 105 ya teman-teman dan ini merupakan pembahasan yang sudah cukup banyak sekali kita bahas bersama-sama di program ini. Namun saya masih tetap mengajak buat teman-teman yang ingin bergabung nanti bisa kirim pertanyaannya. Apa kabarnya hari ini teman-teman semoga senantiasa dalam keadaan saya wafiat bagaimana puasa Ramadannya semoga lancar dan bisa terus tuntas sampai di akhir bulan suci Ramadan. Ya tetap semangat, tetap kuat, jangan lupa sahur, jangan lupa ibadah dan mengamalkan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Ya sahabat kura muslim, di segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang mempelajari agama ya. Tentu saja boleh ya, namun agama yang kayak mana nih kan? Kok bisa ditanya? Kan kayak gitu. Ya di sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu ya teman-teman untuk terus berdonasi ke salam titik tuduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08529667 1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Roshid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah mempelajari agama selain agama Islam? Mohon pencerahannya Ustadz. Mempelajari agama lain selain Islam itu perlu kita lihat dari beberapa hal. Satu dari sisi niat, apa niat ada mempelajari agama orang lain. Innamal amalu bin niat dalam mirat Bukhari dan Muslim. Segala amalan itu dia wadah dengan niat. Dalam kaedah usul fiqh dikatakan, segala perkara itu tergantung kepada niatnya, tergantung dengan tujuannya. Apa tujuan Anda mempelajarinya? Kalau tujuan Anda adalah untuk membantah mereka dengan kebatilan yang ada pada diri mereka, enggak mengapa. Tapi kalau tujuan Anda hanya untuk mempelajar sekedar tahu, itu enggak boleh. Karena syubahatnya itu besar. Jangan-jangan Anda pula yang termakan syubahat. Nah gitu kan. Yang kedua, orang yang mempelajari itu orang ahlul ilmi. Orang yang memiliki ilmu. Artinya ilmu dia terhadap Islam. Pemahaman yang terhadap Islam itu kuat. Orang alim lah yang mempelajarinya itu. Jangan dia orang jahil, lalu membaca buku-buku mereka yang bukan Islam, akhirnya dia terikut. Orang modal dia enggak punya gitu kan. Pakidusha'ilah yonti kata orang Arab. Orang yang punya sesuatu bagaimana dia bisa memberikan. Kan begitu. Artinya bagaimana dia bisa membantah, bagaimana dia. Jangan-jangan dia yang terikut jadinya. Jadi intinya kembali kepada beberapa hal. Pertama niatnya dipastikan. Untuk apa dia mempelajarinya. Saya ingin pelajar mereka usah untuk mempantah mereka. Kebatilan mereka, oke mantap. Yang kedua, bagaimana keilmuan anda terhadap Islam. Sudah kuat, sudah kokoh. Anda punya modal, jangan-jangan nanti anda terikut dan terseret dengan syubahat yang ada pada diri mereka. Kita takutkan demikian. Yang berikutnya juga adalah bahwa orang yang mempelajari itu, orang yang mempelajari agama lain itu, dia memang tujuannya untuk berda'wah gitu loh. Kan sebagian orang memang sengaja dia mempelajari itu. Tujuannya adalah da'wah. Ilallah hitabah warga wa ta'ala. Jadi bukan gaya-gayaan. Bukan sekedar menghabiskan waktu saja. Yang itu juga gayaan. Kalau itu enggak ada, yaudah. Lebih baik kita membaca Al-Quran. Memperbanyak Torah bul'ilmi dalam agama Islam. Ya agar kita menjadi orang yang lebih mantap lagi keimanan dan amal solehnya. Sehingga kita benar-benar kuat. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kembali kepada niat, intinya kembali kepada personal orang itu sudah kuat apa tidak dia dari sisi agama pemahamannya agar dia tidak terpengaruh dengan syubat-syubat yang ada pada agama yang lainnya. Allah ta'ala alam. Iya, syukur jazakallah khairan Ustadz Roshid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya, apa ya teman-teman ya? Kalau dari saya pribadi ini sebenarnya juga pertanyaan yang pengen saya tanyain nih gitu kan. Karena ya mungkin ada yang bertanya mungkin ada sisi penasaran dan lain sebagainya. Namun tadi dijelaskan oleh Ustadz Roshid bahwasannya kita mempelajarinya itu untuk apa? Kita lihat dulu tujuannya. Kalau hanya sekedar penasaran dan kita tidak kuat agama kita, ilmu agama kita maksudnya, maka lebih baik jangan. Karena subhananya sangat besar, khawatirnya malah kita yang terikut nantinya ya. Kita yang terikut. Ini agama kita belum kita perdalami, malah kita mau perdalami agama orang lain. Nah kan seperti itu ibaratnya ya teman-teman. Jadi, pada dasarnya itu tergantung pada tujuannya. Kalau seandainya, tadi disampaikan oleh Ustadz Roshid bahwasannya, kalau seandainya kita mempelajari agama lain untuk melawan kebatilannya, maka ini mantap. Itu tadi ya. Mantap. Boleh. Tapi kalau seandainya kita hanya sekedar penasaran dan disini kita tidak memiliki bekal ilmu yang kuat dalam fondasi akidah kita tidak kuat, maka sebaiknya jangan. Maka yang boleh mempelajari adalah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang memang sudah sangat kuat ahli ya, ahli ilmunya sudah sangat kuat akidahnya dan seterusnya. Nah ini boleh untuk belajar dan apalagi untuk melawan kebatilan-kebatilannya. Nah ini mantap teman-teman. Ya mungkin itu sedikit penjelasan dan arahan dari Ustadz Roshid buat teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz. Apakah benar, bila ada yang berbuat maksiat, 40 rumah akan terkena dampaknya? Mohon penjelasan dengan dalilnya Ustadz. Sahabat kurega muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya ya teman-teman, tentang mempelajari agama selain agama Islam. Nah tadi sudah kita diskusikan dan kita bahas bersama-sama dengan Ustadz Roshid. Buat teman-teman yang ketinggalan jawabannya, jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Nah di segmen yang kedua ini teman-teman, kita akan membahas tentang maksiat teman-teman. Maksiat ya, maksiat itu artinya perbuatan dosa dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum kita bacakan atau kita bahas pertanyaan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz. Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046, apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan menanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita coba hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah benar, bila ada yang berbuat maksiat, 40 rumah akan terkena dampaknya? Mohon penjelasan dengan dalilnya Ustadz. Terima kasih. Wallahum ta'ala alam, dalil yang menyatakan orang-orang yang di sekitar mendapatkan dosa, mendapatkan dampak, akan tetapi dikatakan orang-orang yang bermaksiat, kemudian kita tidak ingkar, lumungkar, maka kata para ulama, ibarat seperti orang-orang yang berada dalam satu perahu. Dan yang satu yang bermaksiat itu ibarat ada orang yang di perahu itu yang kemudian membocori perahunya. Bagaimanakah tindakan kita yang waktu itu dalam perahu tersebut memperhatikan, melihat dalam kapal yang berjalan di tengah lautan, kemudian ada orang yang membocori perahu, kapal kita. Apakah kita katakan Masya Allah, atau kita katakan maka berhentilah karena kita akan tenggelam secara bersama. Atau kita katakan bahkan mengatakan atau kita buang dia ke lautan. Nah dikatakan begitulah ibarat yang dibuat, dikatakan bagi orang-orang yang bermaksiat, dan kita biarkan saja. Maka hendaknya, karena kata Allah SWT, Maka kata Allah SWT, kalian, sebagian dari kalian adalah orang-orang yang terbaik. Di antara orang-orang yang baik. Ngapakah mereka adalah yang senantiasa yang senantiasa mengeluarkan manusia, atau menyuruh manusia untuk mengerjakan ma'ruf, dan nahi anil mungkar. Allah SWT. Iya, syukur dan jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Ya, teman-teman. Ya, kalimat pertama yang disampaikan oleh Ustadz Muslim adalah Wallahu'alam ya teman-teman. Begitupun juga saya ya, Wallahu'alam. Tadi ada pembahasan yang menarik, atau pengibaratan yang menarik dari Ustadz Muslim, Seandainya kita dalam sebuah perahu, ada di atas sebuah perahu, kemudian ada satu orang yang membocorkan atau melubangi perahu tersebut, sehingga menyebabkan perahu tersebut tenggelam. Dan kita selaku penumpang yang lain, kita tahu siapa pelakunya. Nah, ini kita selaku, apa namanya, kita disini bisa mengambil beberapa sikap ya teman-teman ya, apakah kita harus membuangnya, atau kita menghukumnya, atau kita tangkap dia, kita tahan, jangan sampai dia kabur, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa, artinya tergantung kita. Atau kita suruh dia untuk menambal perahu tersebut, agar kita tidak jadi tenggelam. Namun kalau kita diamkan perbuatan si yang membocorkan perahu ini, maka kita semua akan tenggelam. Jadi kalau kita diamkan saja dia sudah berbuat seperti itu, kita diamkan, maka kita semua akan tenggelam. Nah, mungkin ibaratnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau seandainya ada yang, ada yang berbuat maksiat di sekitar kita, kemudian kita diam saja, maka mungkin, seperti itulah ibaratnya ya. Tapi ini wallahualam ya teman-teman ya, karena itu hanyalah sebuah gambaran, kalau seandainya ada, secara terang-terangan ada orang yang berbuat maksiat, dan kita tahu, dan kita hanya diam saja. Ya wallahualam ya teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana tetap di program Halos. Ustaz, apakah ketika membaca surah as-sajjadah, harus sujud tilawah, atau surah lain juga ada yang dianjurkan untuk sujud tilawah? Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halos. Ustaz ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya ya, ada dua pertanyaan, kita sudah membahas dengan Ustaz Rashid dan Ustaz Muslim, yang pertama tadi terkait tentang mempelajari agama lain ya, selain agama Islam, kemudian di pertanyaan kedua, bagaimana apabila ada yang berbuat maksiat, apakah benar bahwasannya 40 rumah di sekitarnya itu akan terkena dampaknya? Nah ini tadi sudah sama-sama kita bahas, dan buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang, apa namanya, sujud tilawah ya teman-teman ya. sujud tilawah. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz, dengan cara chat kemur WhatsApp 085296671046, apabila antum semuanya memiliki pertanyaan, dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, silakan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang ketiga ini kita coba hubungi Ustaz Zulham. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika membaca surah as-sajjadah harus sujud tilawah? Atau surah lain juga ada yang dianjurkan untuk sujud tilawah? Mohon pencerahannya Ustaz. Sujud tilawah artinya adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita sujud ataupun ayat-ayat sajadah, kita disunnahkan. Tidaklah wajib hukumnya. Tapi disunnahkan kita ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah itu untuk sujud tilawah. Untuk sujud tilawah. Sekali sujud. Dan ini merupakan hukumnya adalah sunnah, bukanlah harus ataupun wajib. Tapi hukumnya adalah sunnah. Dan ayat sajadah dimana saja banyak. Ya mungkin orang sebagian cuma tahu ketika di surah as-sajadah. Karena biasanya ketika sulat subuh pada hari Jumat, banyak sebagian masjid itu imamnya membaca surah as-sajadah di ayat yang, di surah, di rakat yang pertama. Sehingga diingatkan bahwa insya Allah kita akan ada sujud tilawah atau sujud sajadah. Tidak masalah kita mengamalkan sujud tilawah atau sujud sajadah tersebut. Tapi ini bukanlah sesuatu yang harus ataupun yang wajib. Apakah hanya di surah itu saja? Sebenarnya banyak sekali. Ada bahkan belasan disebutkan oleh para ulama kita. Ada beberapa surah ataupun ayat yang disitu terdapat ayat sajadah. Yang mana kita disunahkan ketika membaca ayat tersebut. Termasuk dalam surah Maryam, termasuk dalam surah Al-Alaq juga terdapat disitu perintah untuk sujud ataupun beberapa surah-surah lainnya. Disitu Allah SWT menyebutkan ayat-ayat yang dimana kita disunahkan ketika membaca ayat tersebut ataupun ketika mendengarkannya kita melakukan sujud tilawah. Kenapa yang kita baca ketika sujud tilawah? Ya ketika kita baca ayat surah As-Sajadah ataupun membaca ya ayat-ayat tentang sajadah yang diperintah untuk sujud. Dan biasanya kalau kita buka Al-Quran itu biasanya ada tanda itu. Ya di bawah akhir ayatnya itu ada As-Sajadah. Atau di pinggirnya ada ya seperti gambar kubah. Kemudian dibuat disitu As-Sajadah. Itu menunjukkan bahwa kalau kita membaca ayat itu kita disunahkan untuk sujud sajadah. Sujud tilawah. Ya apa yang kita baca ada beberapa riwayat ya termasuk juga disebutkan oleh para ulama kita bahwa kita disunahkan membaca do'ah ketika sujud tilawah Ini di antara do'ah atau yang kita perlu baca ketika sujud tilawah. Kalau kita enggak hafal ya kita coba melihatnya di internet kita cari ya kemudian kita berusaha untuk menghapalnya kalau enggak hafal juga maka silahkan kita membaca seperti biasa Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la dan seterusnya. Ya dan disunahkan kita sujud tilawah dan membaca zikir-zikir tersebut. Ya tapi kalau ada orang yang tak sujud maka tak berdosa dia. Karena hukumnya adalah sunnah bukanlah wajib ataupun bukanlah harus kita lakukan. Wallahu ta'ala a'la. Iya syukur jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya tidak ini ya tidak wajib. Kalau kita melakukan boleh dan kalau tidak kita lakukan tidak mengapa. Dan biasanya teman-teman ya biasanya nih buat makmum apabila ini misalnya ceritanya berjamaah nih ya. Solatnya berjamaah. Buat makmum yang mungkin belum pernah menjumpai adanya sujud tilawah ketika solat berjamaah. Mungkin dia pendatang baru ya atau makmum baru di sebuah masjid atau di sebuah lingkungan. Biasanya seorang imam akan menginfokan bahwasannya nanti kita akan ada sujud tilawah. Biasanya seperti itu. Nah diupayakan makanya buat jemaah-jemaah baru ya. Buat makmum baru atau di lingkungan baru kita upayakan jangan telat. Agar kita tidak ketinggalan informasi dari imam tersebut bahwasannya nanti ada sujud tilawah. Nanti kalau kita bingung khawatirnya kan jadi apa namanya. Kita jadi bingung ya solatnya ya. Wah kok tiba-tiba sujud nih ya kan kayak gitu. Ya semoga tercerahkan buat sahabat yang bertanya. Ya sahabat kurang usin tadi adalah pembahasan terakhir di episode kita kali ini. Namun sebelum saya akhiri. Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Duli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz. Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Ruji Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kapal atau majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.